Tak ada yang tak bisa dilakukan asal memiliki tekad kuat dan tak mudah menyerah. Stephen Wiltshire membuktikan pada dunia bahwa penyandang autisme mampu berkarya. Sejak usia 10 tahun, Stephen menuangkan minat gambarnya dan melatih pikirannya untuk mengingat setiap detil di lokasi tertentu. 30 tahun kemudian, inilah hasil kerja kerasnya. Sketsa kota dengan detil yang terperinci. Tak ada yang luput dari ingatan Stephen. Semua dituangkan melalui guratan tangan berbakatnya. Saya suka berada di New York City, pembinaan negara yang terbaik. Kota New York City, pembinaan negara yang terbaik. Jadi, saya suka melakukan 5 hari kerja di dunia bahwa saya di panorama dari semuanya. Ini adalah kerja yang sangat sukar. Saya suka melakukan kerja di helikopter dari memperkenalkan saya untuk melakukan penyandang panorama. Tak hanya kota New York, Stephen menaklukan tantangan untuk membuat sketsa sederet kota besar lain, seperti Exico City dan Singapura. Hasil karya seniman asal Inggris ini selalu mengundang becah kaku, sekaligus menginspirasi penyandang autisme agar tetap semangat dan tak takut berekspresi. I mean, it's just as important to make awareness of autism. But I think sometimes it may close doors, because people have this preconditioned view about autism. And I think regardless of what condition you have, you know, it's more important to focus on the things that you're good at and focus less on the things that you're weak at. At a later time, you can build up on it. Sketsa yang menyerupai foto membuat Stephen dijuluki manusia kamera. Apalagi ia memang terbiasa mengingat pemandangan kota setelah berkeliling di udara. Ritual ini tak hanya penting untuk proses kreatifnya sebagai seniman, tapi juga menambah kepercayaan diri Stephen sebagai penyandang autisme. Bahwa apapun mungkin dilakukan selama ia terus berusaha keras. Terima kasih.